Halo bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kali ini prosesnya kita buat bagel ya guys Kita buat bagel untuk ukuran sloof guys Nah untuk sloof ini Saya buat ukurannya 18 x 11 ya guys Nah nanti untuk jadinya cornya 15 x 20 Nah kenapa begitu ya guys Nah simak terus videonya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Nanti saya akan jelaskan Kenapa ukurannya harus seperti itu Oke semoga bermanfaat Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak Atau mau Segalanya ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Jangan lupa subscribe Oke bosku Nah Kali ini saya akan jelaskan Kenapa ukurannya bagel harus seperti itu ya guys Nah Untuk proses pembuatannya Cukup menggunakan satu placer dan pen ya Itu namanya pen guys Yang kayu yang dikasih besi Ditancepi besi itu namanya pen Menurut saya Nah Ukuran bagel seperti ini ya guys Ini saya kasih 11 Kali 18 guys Nah Ini Belum ditarik ya guys Belum ditarik Nah nanti kalau ditarik Ini jadi sekitar 16 Kali 11 ya guys Tetap Kalau sebelasnya tetap ya guys Kalau ukuran Untuk 18 nya Kalau ditarik itu Bisa menjadi 16 atau 17 Nah tergantung Menariknya ya guys Untuk jaraknya Nah Kenapa harus seperti itu Nah Karena guys Kalau terlalu Ngeplek dengan triplek Nah Atau terlalu tipis cornya Untuk Cornya ya Dari besi ke triplek Itu biasanya Sering meletus guys Intinya Biasanya Biasanya Kalau besinya kelihatan Itu bisa berkarat Dan hasilnya Nanti cornya bisa meletus Seperti itu guys Jadi Intinya Dari cor ke besi Itu paling gak Jaraknya harus 3 cm guys Kalau 1 cm Pasti dijamin Dijamin Pasti meletus guys Intinya seperti itu Jadi dari cor ke besi Itu intinya 3 cm guys Nah Ini kenapa Saya buat 11 Nah 11 kan nanti Ini 15 Ya guys 11 15 Berarti kan Masih Ada Sisa 4 cm Guys Itu Untuk ukurannya Tapi Kalau Untuk Tingginya 20 Nah Ini kan Jadi 16 Jadi Nanti Di atas Masih Banyak Sekitar 4 cm Ya Masih Jadi Nanti besinya Terpendam Sempurna Agar Untuk Pondasinya Tetap kuat Untuk cornya Tetap kuat Dan Tahan lama Dan dijamin Gak akan Meletus Kalau Jaraknya Dari Cor ke besi Itu Sampai 3 cm Atau 2 cm Jadi Intinya Jangan terlalu Ngeplek Dengan Begestingnya Karena Pasti Akan Meletus Oke Terima kasih Yang sudah bergabung Dan Disimak terus Videonya Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Di like Di share Comment Dan Di subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Disimak Terus Sampai Habis Terima Kasih Software Sampai Sampai Bermanfaat Selamat Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati